Pasir Alun-Alun Utara Keraton Yogyakarta diganti. Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat melakukan penggantian pasir Alun-Alun Utara, kota Yogyakarta dengan memulai penggalian secara bertahap aset milik keraton itu selama 4 bulan ke depan. Selama ini, terdapat banyak aktivitas yang menyebabkan kondisi Alun-Alun kurang ideal. Material asli penyusun Alun-Alun yakni pasir, telah tercampur dengan banyak material lain, kata Wakil Penghageng 2 Tepas Panitikisme Keraton Yogyakarta KRT Suryo Satrianto. Menurut dia, material asli yakni pasir di Alun-Alun Utara tercampur dengan banyak material lain karena kegiatan yang dilaksanakan di kawasan itu sering tidak selaras dengan kelestarian Alun-Alun ditambah lagi sistem drainasenya kurang memadai. Ia mengatakan, tanah di Alun-Alun Utara telah mulai digali secara bertahap sejak minggu, tanggal 3 April tahun 2022 dan diperkirakan akan selesai pada Juli tahun 2022. Sejak pemulihaan dilakukan, menurut dia, terdapat tumpukan benda-benda yang tidak seharusnya berada di Alun-Alun seperti timbunan sampah, spanduk, hingga pondasi beton untuk kegiatan temporer yang pernah digelar di lokasi itu. Oleh karenanya, mengembalikan tanah Alun-Alun Utara ke material aslinya yakni pasir, sangat penting untuk menjaga kemuliaan serta kelestarian Alun-Alun sebagaimana mestinya, ujar dia. Adapun pasir yang akan digunakan untuk mengganti tersebut merupakan pasir yang berasal dari tanah Kasultanan dan telah melalui proses pemilihan dan pertimbangan tim di internal Kasultanan. Sebelum melakukan proses penggalian, kami juga sudah melakukan rapat koordinasi dengan berbagai instansi serta dinas terkait maupun masyarakat di sekitar lokasi pengambilan pasir, kata Kanjeng Suryo. Prosesnya dilakukan bergantian, kami menukar material yang ada di Alun-Alun dengan pasir yang telah kami pilih. Selanjutnya, material dari Alun-Alun Utara tersebut kami gunakan untuk menutup bekas galian pasir di wilayah pengambilan pasir, ujar dia. Proses pemulihaan Alun-Alun tersebut, menurut dia, juga merupakan langkah keraton dalam merawat aset-aset kagungan dalam sekaligus sebagai bentuk dukungan dalam mewujudkan Yogyakarta sebagai kota warisan dunia. Termasuk sebagai salah satu pengejauan tahan konsep menjaga dan memperindah keindahan dunia, memayu Hayuning Bawono, ucap dia. Alun-Alun Utara Kota Jogja mulai direvitalisasi untuk mengembalikan fasad seperti zaman dahulu. Pasir yang ada di Alun-Alun juga akan diganti dengan yang baru. Dua alat berat beroperasi di kawasan Alun-Alun Utara Jogja. Alat berat itu terlihat mengerup tanah yang mengitari dua pohon beringin yang diberi nama Kiai Dewa Daru dan Kiai Janadaru. Alat berat tersebut dari kejauhan tampak membuat lubang persegi panjang di luar area dua pohon beringin tersebut. Salah satu ruas lubang tersebut sudah diisi dengan material. Seluruh permukaan Alun-Alun Utara juga ditutup dengan pasir lembut. Hal ini sebagai penggambaran laut tak berpantai yang merupakan perwujudan dari Kemahata hinggaan Tuhan. Secara keseluruhan, makna Alun-Alun beserta kedua pohon beringin di tengahnya menggambarkan konsepsi Manunggaling Kaul Agusti, bersatunya Raja Rakyat dengan Raja dan bertemunya manusia dengan Tuhan. Alun-Alun Utara ini termasuk salah satu penanda kawasan sumbu filosofi kota Jogja yang masuk dalam konsep penataan dan pengembalian fasad seperti semula untuk mempertahankan nilai heritagenya. Pengageng Kawedanan Hageng Panitropuro Kraton Ngayok Yakarta Hadiningrat GKR Kondro Kirono membenarkan pengerjaan fisik di Alun-Alun. Menurutnya hal itu untuk membersihkan sejumlah sampah yang mengendap selama puluhan tahun. Alun-Alun dibersihkan, banyak sampah yang puluhan tahun mengendap di situ, kata GKR Kondro Kirono. Ia mengatakan pasir Alun-Alun Utara Jogja diganti baru, karena saat ini pasirnya sudah kotor. Revitalisasi tersebut diharapkan dapat mengembalikan fasad Alun-Alun Utara Jogja seperti dulu lagi. Kan kemarin itu, pasirnya sudah kotor, jadi diganti pasir baru. Dikembalikan seper.